Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan berbagi tips tentang building photography Kali ini kita akan bahas tentang memotrek burung merbah Burung merbah merupakan burung pemakan buah-buahan dan serangga Biasanya mereka sering ketemu di daerah terbuka Pinggir perkebunan, areal dengan peponan sedikit Kemudian daerah pinggir hutan Merbah memiliki sarang berbentuk cawan dengan 2-3 butir telur Oke baik teman-teman semua Kali ini kita akan bahas beberapa hal dalam memotrek burung merbah Yang pertama yaitu peralatan yang akan kita gunakan Yang kedua waktu Yang ketiga settingan kamera Kemudian yang keempat post processing Pertama yaitu peralatan yang kita gunakan Peralatan yang kita gunakan Yang pertama otomatis kita membutuhkan kamera Mungkin bisa menggunakan kamera mirrorless Atau mungkin DSF merek Yaitu disesuaikan dengan selera Karena sebenarnya dalam memotrek ini Hal yang paling penting itu bukan terletak di kamera Tetapi siapa yang di belakang kamera Not about the gun But the man behind the gun Oke yang kedua adalah Pemakaian lensa Pemilihan lensa yang tepat Untuk foto building Itu akan menghasilkan gambar yang lebih bagus Biasanya lensa yang kita gunakan adalah Lensa dengan focal length yang lebih jauh Dengan rentang focal length nya 70-200 Atau mungkin 70-300 80-400 Atau mungkin yang lebih jauh lagi Disesuaikan dengan kita masing-masing Lensa 70-200 Itu bisa kita manfaatkan dengan baik Karena saya juga sering memoto dengan Lensa 70-200 Kemudian yang ketiga yaitu Penggunaan tripod Penggunaan tripod sangat membantu sekali Karena dalam pemotretan burung Apalagi burung merebah ini Akan membutuhkan waktu yang lama Jadi akan membutuhkan kesabaran tersendiri Untuk bisa menghasilkan dan mendapatkan foto yang baik Nanti akan bermasalah sekali Kalau seandainya teman-teman memegang kamera Dengan lensa yang lumayan berat Setengah jam atau mungkin untuk 10 menit 20 menit mungkin tidak apa-apa Tapi kalau sudah lebih dari setengah jam Mungkin akan lebih berkendala lagi Jadi pemakaian tripod kali ini Sangat disarankan Yang berikutnya itu Baju kamuflase Jika teman-teman tidak memiliki baju kamuflase Teman-teman bisa melakukan Apa yang saya lakukan Saya biasanya membuat tempat Persembunyian Yang itu ditutup dengan rumput Atau dengan daun-daunan Dimana nanti keberadaan kita Tidak akan diketahui oleh burung tersebut Jadi kita akan lebih leluasa Untuk mengambil gambar Tapi perlu diperhatikan Walaupun kita telah memiliki tempat Untuk bertamuflase Kita harus menjaga pergerakan Untuk meminimkan seminim mungkin pergerakan Biasanya burung jenis ini Itu sangat alert sekali Dan sangat sentih sekali Dengan pergerakan-pergerakan di sekitarnya Karena kalau teman-teman melakukan Pergerakan secara tiba-tiba Mereka akan langsung terbang Dan kita tidak akan dapat momen apa-apa Seperti yang terlihat di video ini Teman-teman perhatikan Bahwa burung ini merasa tidak terganggu Dengan kehadiran saya Yang pada waktu itu Jarak saya dengan burung ini Itu tidak terlalu jauh Sekitar 6 meter Tetapi saya berada di tempat yang tersembunyi Yang disebut dengan kamuflasi tadi Yang kedua Waktu Waktu yang tepat untuk memoto burung itu Adalah pagi ataupun sore hari Dimana pada saat tersebut Intensitas cahaya tidak terlalu kuat Sehingga kita akan bisa menghasilkan foto yang lebih bagus Di samping itu Pagi dan sore hari Biasanya burung merbah ini lebih aktif Mereka sibuk mencari makan Mereka tidak begitu Memperhatikan daerah sekitarnya Apabila kita memoto Atau kita memotret Dengan cahaya yang kuat Kita tidak akan menghasilkan foto yang lebih bagus Yang kedua Pada saat siang hari itu Burung itu biasanya akan sangat sensitif sekali Dengan keberadaan manusia Jadi sangat disarankan untuk memoto pagi Yang berikutnya itu Settingan kamera Biasanya saya sendiri Itu menggunakan settingan dengan ISO 100 Atau dinaikkan sesuai dengan keperluan Tapi pada umumnya Saya sering menggunakan 100 atau 200 Disuaikan dengan intensitas cahaya Kemudian Diafragma yang saya gunakan Biasanya 5 Sampai 8 Kemudian speed 1000 atau lebih Oke yang terakhir adalah Post processing Yaitu editing Untuk editing Teman-teman semua bisa Menggunakan berbagai macam aplikasi Yang tersedia saat ini Mungkin bisa pakai photoshop Atau mungkin bisa pakai lightroom Atau aplikasi lainnya Aplikasi di handphone seperti Snapchat juga bisa Kalian teman-teman gunakan Namun sebaiknya Jangan melakukan editing yang berlebihan Makanya Untuk mendapatkan foto yang baik Kita usahakan dari awal Sehingga Akan meminimkan Akan mengurangi waktu kita Untuk melakukan post processing Oke semuanya Ada beberapa hal yang sering kita lupakan Dalam pemotretan burung Yang pertama yaitu Pemilihan background Sarankan Ketika teman-teman memoto burung Itu harap memperhatikan background Karena banyak Teman-teman telah memoto burung Tapi ternyata Karena background yang tidak menarik Akhirnya foto yang dihasilkan Tidak begitu menonjol Oke teman-teman semua Sekian Tips dari saya Tentang Fotografi building Khususnya Motret Burung merbah Terima kasih Jika ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax